oke jadi ya buat teman-teman nih jadi yang sudah interaksi kesana sini nggak ada perubahan stop hentikan sebuah interaksi jadi interaksi yang seperti itu itu tidak valid teman-teman ya jadi komen sana komen sini sampai pegel ya untuk akun kita itu tetap segitu-segitu saja ya bahkan untuk orang yang kita komentari malah mereka yang sukses ya ataupun dari video mereka misalkan nih banyak sekali ya suhu-suhu yang memberikan informasi bahwa di bagian dari ketika kita berkomentar di video mereka maka akun kita akan terbaca algoritma Facebook ya jadi itu salah ya yang akan terbaca adalah si kreator tersebut karena komentarnya banyak ya itulah a trik dari suhu Facebook yang saat ini banyak digunakan ya sedangkan kita yang interaksi sana sini ya sampai jempol juga pegel ya itu tetap enggak ada perubahan Nah di sini ya jadi tips dan solusinya jadi solusi buat teman-teman lihat jadi hindarilah interaksi seperti itu malahan itu akan merusak untuk aktivitas dari autentik teman-teman jadi itu aktivitas yang nggak valid ya jadi ketika kita kebanyakan juga komentar di kreator-kreator seperti itu bukan kita yang sukses malahan video si kreator suhu tersebut yang enggak akan sukses karena videonya itu banyak yang berkomentar sedangkan kita yang tukang komentar itu enggak akan dapat apa-apa malahan video kita akan semakin sepi karena kita sibuk interaksi ke sana sini upload videonya enggak konsisten Nah itu ya jadi lebih dipahami lagi untuk di Facebook ini jika teman-teman ingin sukses untuk di Facebook ya fokus pada konten kita jadi kita pahami audiens kita konsisten upload dan juga jangan malah interaksi kesana kesini jadi prinsip dari teman-teman buatlah pengikut di Facebook inilah yang berinteraksi di video kita bukan kita yang interaksi ke video orang lain jadi itu salah ya jadi ya semenjak saya membagikan untuk interaksi yang benar di sini ya semenjak saya membagikan interaksi yang benar yang pernah saya bagikan ini banyak sekali komentar teman-teman ya jadi ya mungkin itu dari si suhu-suhu Facebook ya di sini sudah saya bagikan ya untuk interaksi yang benar untuk di Facebook dan di sini banyak sekali komentar-komentar yang memang ya menyalahkan teman-teman ya padahal ini saya sudah bongkar untuk interaksi yang benar itu seperti ini dan itu sudah saya bahas nanti teman-teman juga bisa cek di video saya jadi kalau kita malah berkomentar ke video orang lain ya orang lain tersebutlah yang akan terbaca algoritmanya karena banyak video mereka ini banyak komentarnya sedangkan kita yang interaksi di sana sini itu enggak akan ada perubahan Nah itu ya jadi buat teman-teman pahami lagi tentang menjadi konten kreator di Facebook ini Oke jadi di sini saya juga akan buktikan untuk di akun saya saya jarang upload dan jarang interaksi kesana kesini untuk di akun saya ini saya tidak pernah interaksi ya maksudnya interaksi kesana kesini komentar di sana sini ini enggak pernah ya dan di sini saya juga sudah jarang upload tetapi masih stabil di 11100 followers sudah ada 38000 dan juga video 3 detik 17000 padahal saya jarang upload jarang interaksi kesana kesini Nah apa sih yang saya lakukan yang saya lakukan adalah saya fokus pada satu nis konten Nah satu nis konten ini teman-teman ketika videonya tentang memasak ya teman-teman ketika memang video kita nih tentang masak memang banyak sekali dari penontonnya dan juga di konten populer itu munculnya konten masak ya udah tonton fokus di konten memasak ya jadi buatlah video sekonsisten mungkin kemudian pahami dari penonton kita ketika memang paling banyak di video memasak ya udah kita fokuskan dari awal masak ya kita tentang masak apalagi kalau masak ini kita enggak perlu ide konten ya jadi tiap hari kita masak yaitulah yang kita posting Nah jadi seperti itu nah triknya agar teman-teman untuk konten masak ini banyak komentarnya ya teman-teman bisa kita menambahkan pertanyaan misalkan untuk hari ini resep ini besok resep asa resep apabun gitu ya jadi ya buatlah pengikut ini berinteraksi kepada kita bukan kita yang interaksi ke video orang lain malah orang lain tersebut yang akan sukses kita yang akan susah ya untuk akun kita malah akan terkena pelanggaran karena itu masuknya kategori interaksi yang tidak autentik jika kita komentar kesana kesini ya padahal untuk seperti itu itu bukan terbaca algoritma Facebook malahan akun kita terbaca sudah sepam ya dan juga tidak valid dan juga tidak autentik Nah itu ya jadi Pak lebih dipahami lagi dan daripada teman-teman sibuk kesana kesini mendingan teman-teman sibuk upload video semakin banyak video kita pastinya nanti akan ada salah satu video kita yang avp dan itu bisa mendongkrak untuk video kita jadi fokus juga pada video real karena video real ini lebih mudah mendapatkan penonton ya jadi seperti seperti itu nah selanjutnya disini akan kita bahas adalah teman-teman nih sudah interaksi sana sini jadi enggak ada perubahan ya solusinya teman-teman enggak usah interaksi sana sini lebih baik fokus pada audiens kita nah contohnya seperti saya disini saya enggak ada komentar kesana sini enggak pernah upload juga ya jarang karena saya bekerja di beberapa platform juga dan itu saya handle sendiri tetapi Alhamdulillah untuk jangkauannya masih stabil dan untuk akun ini ini sudah mendapatkan iklan Instagram ya kita cek di bagian monetisasi seperti ini teman-teman bisa perhatikan iklan Instagram sudah aktif ya Nah sayangnya disini saya kurang aktif karena saya lebih aktif di beberapa media sosial yang baru saya kembangkan juga Nah jadi intinya adalah seperti itu ya jadi buat teman-teman yang sudah interaksi sana sini stop interaksi sana sini malah itu akan merusak untuk reputasi dari akun kita ya jadi seperti itu buat teman-teman semua dan mungkin sudah banyak saya membahas ya seputar interaksi yang yang benar untuk di Facebook itu seperti apa dan mungkin buat teman-teman yang jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar yang jadi a stop melakukan interaksi yang nggak valid ya interaksi sana sini itu akan merugikan ya solusinya ya solusinya buat teman-teman sudah interaksi sana sini nggak ada perkembangan solusi dari saya itu adalah buatlah video ataupun rajin untuk upload konten ya jadi kalau kita rajin upload konten malahan video kita ini akan semakin banyak ya semakin banyaknya video kita maka tingkat tayangan kita itu juga akan semakin meningkat bahkan akan lebih cepat ya nggak terasa bisa mengejar untuk jam tayang di Facebook ya daripada kita interaksi kesana kesini malahan nggak dapat apa-apa ya yang kita interaksi yang kita komentari itu loh itu yang akan sukses dengan kita yang tukang komentar itu nggak akan sukses ya Nah itu yang sudah saya bongkar dan mungkin ya semoga ini bisa menjadi informasi kepada teman-teman semua dengan dan saya bertujuan ya di sini ya agar teman-teman paham ya paham jadi konten kreator di Facebook itu seperti apa dan juga satu pesan dari saya ya teman-teman jangan terlalu berfokus pada satu platform saja teman-teman bisa berkembang di platform kreator yang lain ya itu banyak sekali jadi saran dari saya jangan berfokus pada satu platform saja ketika memang sudah di Facebook ini sudah ahli ya teman-teman bisa mengembangkan di platform yang lain ya jadi itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya Oke ya jadi semoga buat teman-teman paham ya tentang penjelasan saya ini dan tentunya ini menjadi informasi kepada teman-teman bahwa interaksi kesana kesini itu bukan malah akun kita terbaca algoritma tetapi malah akun kita yang akan terbaca aktivitas nggak valid dan juga tidak autentik ya lebih baik upload konten original upload konten asli nggak usah pakai musik karena musik ini masih 50-50 ya ada juga yang diperbolehkan ada juga yang tidak ya sehingga takutnya akun kita terkena klimp hak cipta karena kalau kita sudah terkena klimp hak cipta biasanya juga pembayaran juga akan ditahan monetisasi bisa terbatas Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman untuk kedepannya menjadi konten kreator ini merupakan investasi jangka panjang ya jadi pastikan itu yang harus ada di dalam benak dari teman-teman terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton